disini kita akan bahas hero non-meta lagi nah, karena kita pengen maksimalin sun ya meskipun hero ini tuh non-meta tapi aku pengen hero ini tuh buat yang mau maket sun itu masih bisa lah untuk bersaing di meta sekarang tapi kembali lagi susunan build yang aku kasih ke kalian dan emblem yang aku kasih ke kalian itu gak berpengaruh hmm, itu 50% ibaratkan bikin kalian tuh auto-win enggak ya kenapa? karena menang atau enggaknya itu tergantung kalian dan tim kalian sendiri karena disini aku hanya membantu dari segi atribut aja jadi kalau kalian nanti ada yang komen habis pake build ini kalah ya, kembali lagi tuh kalian di early mainnya gimana? karena hero ini tuh menentukan banget lihat kalau dari early-nya kalau di early-nya tuh dia gak banyak mati biasanya semakin ke late game hero ini bakal semakin mendominasi oke, langsung aja ya kita bahas untuk kesusunan build serta emblem kita bahas dulu dari susunan emblem yang bisa kita pake nah, untuk emblem disini aku saranin sih pakai aja emblem assassin karena dengan emblem assassin kalian bisa dapetin adaptive penetration adaptive attack dan 3 movement speed dan yang terpenting disini kalau kalian pakai emblem assassin kalian tuh bisa dapetin penetration yang tinggi yang ngebikin nanti kalau kalian udah jadi 1 atau 2 item itu udah mulai terasa damage-nya nah, untuk level 60 disini kita dapetinnya kan sekian nih nah, kalau misalnya nanti kalian di atributnya levelnya di bawah 60 ya otomatis atribut yang kalian dapetin itu berbeda ya guys langsung aja ya kita ke talent-talent yang bisa kalian pake langsung nah, untuk talent pertama karena disini attack speed itu dibutuhin banget sama si sun jadi kan wajib banget buat pake swift di talent pertama kenapa? karena ya sun itu termasuk hero yang ngandalin attack speed kalau kalian lihat semua pulletnya itu bener-bener ngandalin attack speed atributnya pasti bakal ada attack speednya jadi biar mendukung semuanya dari attack speed oleh karena itu kita langsung aja pake swift biar di early game attack speednya juga udah tertopang gitu sama talent ini belum lagi nanti kalau kalian pake sepatu attack speed jadi semakin kerasa tuh terus untuk build yang talent kedua nah, talent kedua disini itu banyak orang yang selalu kayak gimana ya maksain buat pake weapon master karena kalau kalian lihat build-build dari sun itu sebenarnya kurang cocok sih kalau dipakein weapon master nah, terus dipakein apa bang? nah, disini kalian boleh banget buat pake talent master assassin atau wilderness blessing kenapa? nah, untuk master assassin disini untuk kalian yang memang pengen mainnya tuh lebih ke arah speed boost atau solo lane lah jadi kayak lumayan sedikit nge-brall tapi bukan nge-brall bener-bener di top lane atau di x-plane terus enggak ya disini yang aku maksud adalah kalian tuh lebih ngutamain turret dan lebih ngutamain ngejutuk musuh yang sendirian jadi bukan berarti nge-brall jadi ntar bukan berarti nanti kalau kalian udah pake settingan build yang aku kasih tuh terus nanti ngomong sama temen kalian aku nonton channel disini katanya sun bagus kalau nge-brall nah, itu sesat guys aku enggak bilang enggak gitu ya dan untuk talent yang kediga nih nah talent kediga disini kalian harus tahu dulu kalian mau main apa kalau kalian memang tugasnya pengen main lebih ke boost turret terus ngeculik musuh satu-satu ibaratnya kayak yang mereka jalannya kayak orang tolah-toleh gitu polos ya kan terus kalian mau bener-bener manfaatin damage pake aja light malignation karena tiga talent ini kalau kita kumpulin sama spell inspire itu damage-nya bener-bener enggak ngotak guys kalian boleh coba nanti kalau kalian udah tahu build-nya nah jadi kalau kalian enggak pengennya lebih ya bukan sorry-sorry begini jadi kalau misalnya nih kalian tuh enggak terlalu fokus untuk main ke damage kalian boleh pakai ke quantum charge quantum charge disini tuh bisa ngebikinkan dapetin tambahan movement speed serta aspirant tujuan dari talent ini sebenarnya buat nge-maksimalin ibaratkan kayak mobility kalian dan ya tambahin durability lah jadi talent ini lumayan untuk ngebantu kalian biar enggak gampang mati ya meskipun kalau kalian jauh banget nih ketemu musuh yang hero powernya lebih kuat ya tetap aja kalah guys karena sun ini hero non meta sekali lagi sun hero non meta lalu battle spell ada dua spell yang bisa aku rekomendasiin ke kalian nah yang pertama inspire yang kedua petrify dan disini dua spell ini pasti punya gameplay yang berbeda ya kalau kalian memang lebih pengennya ke arah speed boost atau kalian pengen ngeciduk satu-satu pakai aja inspire karena inspire ini cukup instant kill dan cukup cepat buat ngehancurin turret lalu untuk petrify petrify disini itu lumayan bagus untuk kalian yang pengen main lebih ke arah team fight ya meskipun inspire juga bagus sih cuman kalau di petrify kalian tuh punya efek yang bisa ngasih efek code control ini cukup ngebantu ya apalagi kalau kalian posisinya waktu masuk guard itu bener-bener pas banget karena ya kunci utama dari sun waktu main dan gak gampang mati adalah di kalian yang main dengan posisi atau timing yang tepat jadi pada saat kalian ini udah nantinya pakai spell inspire atau spell petrify dua-duanya masih punya gameplay yang harus masuk guard ini itu sesuai jangan tiba-tiba kalian masuk sendirian kalian hajar satu versus lima gak bakal mati guys percuma lalu untuk susunan build nah susunan build disini kita akan reset oke disini dan kita akan bikin susunan build untuk sun yang aku jamin susunan ini kalian mau menghadapin hero macam apapun itu tetap sakit nah sebenernya susunan build yang udah kalian dapetin dari susunan moonton yang kalian lihat ini itu udah cukup bagus guys cuman disini ada wear x yang perlu kalian ganti nah yang perlu diganti apa bang oke disini kalian cukup ganti si helper dan disini kalian boleh pakai golden stuff nah disini emang yang susun build ini itu lebih berfokus ke attack speed kenapa bang ya karena disini aku pengennya kalian lebih fokus untuk ke turret atau kalian lebih fokus untuk ngancurin hero hero tebel kenapa karena ya susunannya kalian bisa lihat itu lebih berfokus untuk hero-hero tebel dan yang terpenting ini disini kalian waktu make sun sekali lagi jangan asal masuk guys hero ini tuh bener-bener kentang banget gampang mati apalagi kalau kalian gak tau power hero musuh kayak gimana tiba-tiba asal-asalan masuk nah disini aku akan bagiin buat untuk kalian yang pengen main ke critical tapi disini aku akan lebih balance-in jadi gak terlalu gimana ya gak terlalu ke bullet-bullet critical nah disini kalian boleh pakai settingannya sepatu tech speed nah dan yang pertama kalian beli aja ke wind talker oke disini kalian mau bilang seset kayak mau bilang apa kayak terserah kalian karena disini aku udah cobain dan nanti kalau semisal aku udah cobain lagi boot ini aku akan share ke kalian dan disini boot yang pertama kalian beli adalah wind talker setelah itu kalian boleh langsung beli ke arah demon hunter sword nah fungsinya demon hunter sword ini adalah untuk memberikan dynamics tambahan saat kalian ketemu musuh yang SP nya tebal guys nah dan di item keempat nah disini kalian harus baca situasi dulu nih kalau misalnya kalian ketemu musuh yang mereka ini komposisi hero nya gak terlalu tebal kalian boleh pakai bullet-bull seperti attack speed sclaw terus kalian boleh beli bullet-bull seperti ya collision side boleh sih nah dan disini kalau semisalkan ketemunya hero-hero tank nah gimana itu bang oke disini kalian tentuin aja dulu kalau semisalnya kalian tuh bener-bener bisa ngebikin musuh sekarat dalam waktu singkat dengan petrify atau dengan inspire kalian boleh kok langsung pakai collision side nah tapi kalau semisalnya kalian pengen dapet tambahan durability nah dan kalau semisalkan ketemu musuh yang SP tebal tebal kalian tinggal selipin aja malefic roar dan kalian gak usah takut damage kalian gak masuk nah terus item terakhir apa bang masa pakai cross gold nah disini sebenarnya banyak orang yang terlalu napsu ya ibatkan kayak gini kalau kalian udah ngelihat musuh itu kalah sama kalian kalian pasti bakal belinya full damage kayak gini nah sebenarnya gak salah sih tapi yang bikin salah adalah dengan kalian beli full build damage di late game itu bisa bikin kalian blunder karena sekalinya kalian mati dan kalian gak punya peluang sama sekali untuk selamat ya udah tinggal tunggu end guys karena di late game sekarang kalian tahu sendiri kalau mati menit nya itu berapa oke jadi setting nya kalian cukup bisa sesuai kalian boleh beli immortal atau kalian boleh beli rose gold atau kalian boleh beli item item yang bisa meningkatin durability kalian intinya di item terakhir itu bisa fleksible gak harus seperti yang kalian tonton di video yang lain jadi kalian tinggal pilih aja mau pake build critical atau kalian mau pake build yang bener full attack speed gini terserah kalian sesuai sama gameplay kalian atau yang lebih bagus lebih op sesuai sama draft pick musuh kalau kalian ketemunya musuh yang komposisi hero nya gak banyak hero hero tebal pake aja susu nambut yang kedua tapi kalau kalian ketemu musuh yang banyak banget nih hero hero tebal pake aja build yang pertama simple kan dan buat kalian yang udah nonton video ini dan kalian ngerasa video ini bermanfaat jangan lupa tinggalin like dan share ke teman kalian